Halo Assalamualaikum, ada TWS earphone baru nih dari Aner namanya Aner Earbuds 2 Lite. Ya ada lightnya, meski belum tau juga apakah ada versi regulernya atau pronya atau tidak. Bagi saya, ini lebih seperti Huawei Freebuds 4i Lite. Toh, meski kabarnya Aner sudah diakuisisi oleh pihak lain, earphone ini tetap bisa ditambahkan dari aplikasi Huawei AI Live. Fiturnya tergolong lengkap, sudah ada Active Noise Cancellation dan juga Awareness Mode. Plus, In Irritation alias bisa mendeteksi apakah earphone ini sedang dipakai atau tidak. Sehingga playback akan otomatis terhenti saat dilepaskan dari telinga. Hadir dengan finishing plastik glossy, earphone ini tersedia dalam pilihan warna Glacier White dan juga Midnight Black. Perlu dicatat bahwa di casingnya ini terlihat debu mudah menempel. Info yang saya dapat, 100 pembeli pertama Aner Earbuds 2 Lite ini akan mendapatkan protective case. Sehingga masalah debu tadi harusnya soft ya. Lumayan lho, casing seharga Rp229.000 bisa kamu dapatkan secara percuma. Sementara harga pre-order dari earphone ini sendiri adalah Rp779.000. Karakter suara yang bright dan lively cukup menonjol saat saya coba mendengarkan berbagai lagu dengan earphone ini. Bassnya cukup panci alias nonjok atau nendang lah ya, sederhananya. Kalau kamu senang mendengarkan hip-hop dan EDM, earphone ini bakal bantu kamu dengerin beatsnya dengan baik. Ketukan kick snare terasa mendentum karena memang power dari earphone ini juga tergolong kuat. Jadi atur volume yang nyaman buat kamu dengarkan musik ya. Ingat, kalau volumenya terlalu tinggi, awareness modenya pun jadi percuma. Eh tapi karakter suaranya ini beda banget sama freebatsnya Huawei ya. Aner lebih condong ke bass di mana vokalnya terdengar jelas bergaung, masih enjoyable tapi tidak terlalu natural terdengarnya. Hal yang sama terjadi di sektor high atau treble di mana petikan-petikan gitar akustik terasa banyak bergema. Jadi mohon disesuaikan karakternya ini dengan yang kamu cari atau selera kamu. Untuk level harga di bawah Rp800 ribuan, virtualisasinya ini mantap. Perbindahan arah suara bisa dirasakan dengan sangat nyata. Stagingnya juga terasa luas dan saya bersyukur bahwa karakter yang nge-bass ini tidak sampai merusak sound separation-nya. Tidak ada gaming mode di earphone ini, sementara bluetoothnya sudah versi 5.2. So far aman, digunakan menonton berbagai video baik streaming maupun offline. Tidak telat atau delay ya antara suara dan visualnya. Seperti biasa buat gaming masih terasa delay-nya, tapi masuk ke kategori aman lah ya versi saya. Ekor langkah yang ditinggalkan saat berhenti berlari di game PUBG Mobile bervariasi antara 1-3 langkah dan buat shoot sudah tidak terasa delay. By the way, earphone ini tergolong sangat ringan dan untuk dapat fitting yang pas di telinga tergolong mudah. Tak perlu sampai di uwek-uek gitu ya ke lubang telinga, rasanya selalu cukup pasang ke telinga sekali saja, udah deh beres. Battery life-nya jadi sektor yang diunggulkan oleh Aner dan memang pengisian dayanya juga cepat. Saya tak pernah khawatir untuk urusan yang satu ini. Dan bentuknya yang bertangkai juga lebih saya senangi, terutama karena ini membuat mikrofonnya lebih dekat ke mulut saya. Ya, seperti biasa kita akan ngetes mikrofon dari TLS Earphone yang sedang saya review. Tuh, kedengeran nggak ada suara di sekitar? Karena nggak di studio ya, nge-rekamnya saya sengaja biar bisa tahu gain-nya sedetail apa, sesensitif apa si mikrofonnya. Kebetulan kan ini mikrofonnya punya stem alias bertangkai. Harusnya dia bisa mengambil suara yang lebih dekat, yaitu dari mulut saya, dan membiarkan suara yang lebih jauh. Kan dia punya dua mikrofon kan buat TNC. Apakah digunakan juga waktu merekam suara, bisa disimak di suara atau audio kali ini. Yang silakan dinilai apakah proper segini buat komunikasi, atau malah bagus banget buat konten misalkan, atau malah kurang. Kamu yang komen, kamu yang tentukan, segera sekarang ke kolom komentar ya. Kalau saya yang harus menilai, menurut saya mikrofonnya sensitif, gain-nya cukup, detail lumayan, cuma memang karakter suara robot itu masih saja muncul. Buat komunikasi sih oke ya, tapi belum bisa kepake buat konten. Kesimpulannya, buat yang sedang mencari TWS earphone yang sudah ada ANC dan awareness mode, karakter condong ke bass head, look yang sleek, ringan dikenakan, dan fitting yang mudah didapat, under earbuds to light boleh dimasukkan keranjang dulu. Urusan order atau tidak, sesuaikan dengan saldo rekening masing-masing ya. Yang cari clarity atau voice yang jernih, atau juga yang butuh microphone bagus, dan juga fokus ke gaming, boleh cari yang lain saja. Somehow, earphone ini kurang kerasa mewah ya kesannya itu, coba saja pegang di tangan dan rasakan. Terus looksnya juga mainstream alias jenerik banget, sementara sisanya mah oke banget buat harganya. Kalau ada yang masih kurang jelas, feel free ya buat tulis pertanyaan di kolom komentar. Oke, thanks for watching, dari Kota Cimahi, agak on pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!